Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah amin 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 ya rabbal alamin untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang imunisasi saya tidak membahas banyak tentang konsep teori dari imunisasi tetapi disini saya langsung fokus ke imunisasi apa saja yang didapatkan oleh anak tetapi disini adalah untuk yang program pemerintah jadi untuk yang gratis kemudian nanti kita latihan soal sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan tekan pembahasan serta share ke teman-teman kalian semua semoga video ini nanti dapat bermanfaat buat kalian semua dan teman-teman semuanya jadi untuk kali ini kita bahas tentang imunisasi sedikit review apa itu imunisasi perlu diingat karena kalau kita tidak tahu konsep dasarnya apa itu imunisasi kita nanti tidak bisa memberikan health education kepada keluarga kenapa imunisasi itu penting karena ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa imunisasi itu tidak penting ya bahwa imunisasi disini adalah suatu cara ya untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu di Indonesia disini ada beberapa imunisasi yang gratis gratis dalam artian disini adalah ditanggung oleh pemerintah jadi biaya vaksinnya ditanggung oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan imunisasi secara gratis apa saja itu nah ini kita bahas satu-satu di dalam buku KIA terdapat jadwal imunisasi yang mana disitu bahwa nanti jika anak mendapatkan imunisasi disitu akan terdokumentasi jenis imunisasinya apa dan pada usia berapa anak tersebut mendapatkannya jadi ini pada usia 0-7 hari ya ini diberikan imunisasi hepatitis B0 ya jadi sebenarnya kalau kita tanyakan kepada orang tua atau keluarga bahwa anak ini atau bayi ini lahirnya di mana kalau lahirnya di pelayaran kesehatan kayak itu rumah sakit bus kismas maupun klinik maka dapat dipastikan bahwa si anak atau si bayi tersebut sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B0 mengapa karena SOP nya standar operasional prosedurnya pada bayi yang lahir ya sebelum dipulangkan ya itu sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B0 makanya disitu kita tanya ada dari wayat persalinan ya intranatalnya lahir di mana di rumah sakit di bidan di bus kismas di klinik pasti disitu otomatis HP B0 sudah dapat kemudian pada usia 1 bulan disini anak mendapatkan BCG jadi ini pada tabel ini yang putih ini adalah waktu pemberian jadwal yang sudah dibuat oleh pemerintah jadi program pemerintah itu ini BCG diberikan pada usia 1 bulan 1 bulan dan polio 1 jadi usia 1 bulan anak mendapatkan BCG dan polio 1 kemudian pada usia 2 bulan si anak akan mendapatkan DPT HB HIB1 dan polio 2 kemudian usia 3 bulan dapat DPT HB HIB2 polio 3 pada usia 4 bulan mendapatkan DPT HB HIB3 polio 4 dan IPV kemudian usia 9 bulan akan mendapatkan imunisasi campak ini adalah jadwal yang terprogram dari pemerintah jika orang tua atau keluarga membawa anaknya ke posyandu maka akan diberikan imunisasi ini tetapi jika ada kasus-kasus tertentu mungkin anaknya pada saat itu tidak dibawa ke posyandu karena sakit atau karena apa ada helangan bagaimana untuk bisa menganalisis kasus-kasus kita harus tahu beberapa teorinya salah satunya yang pertama disini bahwa PCG bisa diberikan maksimal usia 3 bulan jadi disini di jadwal itu 1 bulan tetapi disini kalau 1 bulan ternyata tidak dapat bisa diberikan usia 2 bulan atau 3 bulan jadi bukan berarti harus 1 bulan itu karena disini vaksin PCG sekali buka juga bisa digunakan untuk beberapa anak biasanya kalau di posyandu apabila tidak ada temannya mungkin cuma satu biasanya akan ditunda maka pemberiannya PCG ini akan ditunda pada bulan berikutnya supaya disitu ada temannya sehingga tidak sia-sia membuka vaksinnya karena vaksinnya nanti kalau tidak dipakai juga harus dibuang makanya biasanya kalau ternyata tidak ada temannya biasanya hanya dapat polio saja tapi perisinya yang bernama adalah PCG ingat ya PCG maksimal bisa diberikan usia 3 bulan kalau lebih dari 3 bulan belum dapat PCG bagaimana harus dites tuberkulin terlebih dahulu ya jika negatif maka bisa diberikan PCG imunisasi PCG tetapi jika positif maka si anak tersebut harus melakukan terapi pengobatan kemudian yang kedua ya DPT HBHIB atau bisa dikatakan pentabio ya di tabel ini dinyatakan bahwa diberikan pada usia 2 bulan ya nah seandainya bagaimana kalau ternyata 2 bulan 1 bulan tidak dapat BCG ternyata BCG diberikan usia 2 bulan apakah 2 bulan itu dia dapat BCG atau DPT HBHIB saja atau dua-duanya kita berikan salah satunya saja karena nanti ini anak diberikan vaksin vaksin itu dianggap oleh tubis bagaimana asing jadi adaptasinya biar terlalu berat juga maka kita berikan salah satunya karena ada prinsip yang kedua ini bahwa DPT HB HIB ini paling awal diberikan usia 2 bulan maksimal usia 6 bulan dan jarak pemberian paling sedikit adalah 4 minggu atau 1 bulan makanya disini pemerintah memperkenalkan usia 2 3 dan 4 bulan kenapa pemerintah tidak menjadwalkan usia 2 4 dan 6 nah ini supaya dengan tujian apa apabila si anak tersebut si anak tersebut pada usia 4 bulan ini ternyata imunisasinya belum lengkap pentabionya maka masih ada kesempatan diberikan pada usia 5 bulan dan 6 bulan 5 bulan dan 6 bulan maka prinsip itu kita pegang DPTHBHIB saya panggil lagi DPTHBHIB atau pentabio itu paling awal diberikan usia 2 bulan maksimal usia 6 bulan dan jarak pemberiannya minimal 4 minggu atau 1 bulan jadi nanti makanya disini juga bisa mundur BCG kalau belum dapat bisa mundur usia 2 bulan yang 2 bulan pentabionya bisa mundur menjadi 3 bulan yang 3 bulan menjadi 4 bulan yang 4 bulan bisa menjadi 5 bulan atau jika pada saat itu ada halangan entah itu sakit entah itu karena ada kepentingan keluarga sehingga anak tidak bisa dibawa ke posyando maka disini masih ada kesempatan waktu itu tujuannya kemudian yang terakhir adalah campak bagaimana sudah paham jika belum paham diulang lagi videonya jangan menuju ke latihan soal terlebih dahulu karena jika pada penjelasan yang tabel ini pada konsep ini kalian tidak paham maka disini kamu nanti akan latihan soalnya bingung ya jadi kalau sudah paham oke kita next ke latihan soal kita latihan soalnya adalah latihan soal kasus sekalian nanti latihan untuk bagaimana soal-soal pada ujian kompetensi pada kasus ini bayi A berusia 2 bulan dibawa orang tuanya ke posyandu balita pada saat dilakukan pengkajian dan pemeriksaan didapatkan berat 4,5 kg bayi A hanya mendapatkan ASI saja saat dilihat di buku KIA imunisasi yang sudah didapat bayi A adalah HB0 dan polio 1 pertanyaannya apa apa yang harus dilakukan oleh petugas posyandu pada bayi A yang sudah bisa pasti bisa langsung menjawabnya tapi jangan khawatir kalau yang masih bingung kita bahas kasusnya ini ya jadi untuk jawabannya yang tepat adalah E yaitu memberikan imunisasi BCG dan polio 2 kok bisa kita kembali lagi ke kasus anak usia 2 bulan kalau usia 2 bulan kita kembali lagi ke tabel kalau usia 2 bulan itu seharusnya pada jadwal anak mendapatkan DPT HB HIB 1 dan polio 2 ya tetapi kita lihat riwayat imunisasinya anak ya jadi imunisasi yang sudah didapat oleh bayi A ini adalah HB0 dan polio 1 HB0 pada tabel diberikan pada usia 0 sampai 7 hari atau 0 bulan kemudian 1 bulan seharusnya dapat BCG dan polio 1 karena usia 1 bulan disini si bayi A ini belum mendapatkan BCG hanya mendapatkan polio 1 saja maka BCG diberikan pada usia 2 bulan ini apakah BCG saja tidak ada lanjutannya polio 2 jadi disini petugas posyandum memberikan imunisasi BCG dan polio 2 bagaimana faham jangan terjebak DBT HB dan HIB itu tidak harus berpasangan DBT HB HIB 1 polio 2 tidak harus berpasangan seperti itu karena vaksinnya yang jadi satu itu adalah DBT HB dan HIB polionya terpisah makanya disini jangan terjebak dengan pilihan jawaban B apakah pilihan jawaban B benar benar tapi ada yang lebih benar lagi yaitu E imunisasi BCG dan polio 2 nah ini sulitnya kalau pada soal kasus itu ada jawaban benar dan ada jawaban yang paling benar ya ini bagaimana bisa difahami ya kalau yang masih bingung silakan diulang videonya untuk pembahasan kasus ini next kita ke kasus kedua pada kasus kedua ya ini saya bacakan dulu kasusnya bayi laki-laki usia 3 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi dari pemeriksaan didapatkan hasil berat badan 6 kg dan sebelumnya telah mendapatkan imunisasi BCG DBT1 HIB1 hepatitis B1 dan polio 2 ya kalau ini polio 2 ya berarti polio 1 nya sudah dapat ya pertanyaannya apakah imunisasi yang harus diberikan pada kasus di atas sebelum kita ke pembahasan silakan dihentikan dulu videonya dan silakan dijawab apakah jawaban kalian tepat jika masih bingung kita bahas sekarang pada kasus kedua ini jawaban yang tepat adalah E itu anak mendapatkan DBT2 HIB2 hepatitis B2 dan polio 3 ya dan polio 3 loh disini kok HB0 nya tidak dicantumkan berarti ini bahwa si bayi ini lahir di rumah sakit makanya disini SOP nya itu sebelum pulang bayi sudah mendebatkan imunisasi hepatitis B0 kalau pada kasus ini sesuai dengan usianya dia satu bulan dapat bisiki sama polio 1 usia 2 bulan dapat DPT HIB HB1 dan polio 2 maka 3 bulan juga sesuai jadi kalau yang pada kasus ini sesuai dengan tabel jadwal imunisasi program pemerintah bagaimana jawaban kalian tepat apa tidak ya makanya kembali lagi jangan terjebak dengan jawaban lainnya karena ini nanti kemungkinan ada jawaban yang benar juga yang mana nah ini apakah anak dapat polio 3 dapat ya benar kan jawabannya apakah anak dapat DPT2 HIB2 dan polio 3 dapat tetapi DPT HB HIB itu vaksinnya jadi satu jadi itu teman yang tidak mungkin dipisahkan 3 triwek kemudian apakah jawaban CDPT2 HIB2 dan hepatitis 2 itu benar jawabannya diberikan pada bayi tersebut iya diberikan ya apakah jawaban D disini HIB2 hepatitis B2 dan polio 3 ini juga diberikan diberikan jawaban ABCD ini juga tepat diberikan tapi ada yang paling tepat karena yang paling lengkap diberikan sesuai dengan kasus di atas DPT2 HIB2 hepatitis B2 dan polio 3 makanya biasanya kalau tidak memahami kasusnya itu dengan pedenya bahwa jawabannya benar karena ini semuanya jawabannya benar tapi ada yang paling benar mencari kebenaran di antara mencari yang paling benar di antara kebenaran itu makanya harus jeli harus bisa menganalisis kasus bagaimana jawaban kalian tepat atau tidak sudah paham atau belum jika belum paham saya sarankan berhenti dulu videonya kita putar lagi kembali ke awal sebelum kita latihan lagi untuk kasus ketiga supaya nanti pada kasus ketiga jawaban tidak salah kalian juga sudah tidak bingung lagi jika sudah paham kita lanjut ke kasus tiga saya ucapkan selamat bagi yang jawabannya benar dan yang sudah paham bagi yang jawabannya masih kurang tepat dan masih belum paham jangan berputus asa kita coba latihan lagi tapi ingat saran saya lebih baik berhentikan dulu videonya lihat lagi mulai dari awal sebelum kita latihan ke kasus ketiga jika sudah paham lanjutkan pada kasus ketiga oke next kita ke kasus ketiga pada kasus ketiga disini saya bacakan bahwa bayi A berusia 5 bulan dibawa ke posyandu didapatkan berat badan 7 kg pada buku KIA didapatkan catatan imunisasi yang sudah didapat adalah hepatitis B0 BCG polio 1 DPT1 HIB1 dan HB1 orang tua bayi A mengatakan bahwa bayi A beberapa kali tidak datang di posyandu karena masuk rumah sakit ya pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh petugas posyandu dipahami dulu silahkan sebelum kita ke pembahasan dipahami dulu kasusnya 5 bulan dapatnya HB0 BCG polio 1 DPT1 HIB1 HB1 kalau kita membaca kasus itu jangan hanya dibaca ngecupris terus tetapi kita baca pelan-pelan sambil memahami mulut kita membaca tetapi otak kita sambil kembali lagi ke jadwal tabel jadwal imunisasi yang program pemerintah serta penjelasannya jadi kita baca gini 5 bulan HB0 BCG BCG temannya polio 1 DPT1 BCG temannya polio 1 1 bulan 2 bulan DPT1 HIB1 HB1 ya itu 2 bulan seharusnya sama dapat polio 2 tapi ini tidak dapat polionya 2 mungkin pada saat itu polionya vaksinnya habis ternyata di luar prediksi untuk imunisasi polionya ini seharusnya dapatnya usia 2 bulan yang 3 bulan dan 4 bulan kemana catanya kok belum dapat nah itu harus mikir jangan langsung 5 bulan wah di tabel tidak ada jadwalnya 5 bulan adanya 0 1 2 3 4 kemudian 9 nah bingung nanti kalau di dalam tabel itu hanya sampai 2 bulan 2 bulan pun belum dapat polio 2 maka disini pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh petugas posyandu memberikan imunisasi ya memberikan imunisasi imunisasi apa ya ini yang memberikan imunisasi polio 3 belum dapat polio 3 polionya baru 1 seharusnya dapat polionya polio 2 memberikan imunisasi dpt2 hib2 dan polio 3 polionya 3 yang salah dpt2 dan hib2 nya betul ya kadang tidak melihat 1 2 3 nya yang didapatnya tetapi jenisnya saja itu juga jangan sampai terkecoh kemudian yang c memberikan imunisasi dpt2 hib2 dan hepatitis b2 benar benar kemudian yang d memberikan imunisasi hib2 hepatitis b2 dan polio 3 benar kan polio 3 nya yang kurang tepat seharusnya polio 2 bukan polio 3 kemudian yang e memberikan imunisasi dpt2 hib2 hepatitis b2 dan polio 2 inilah yang jawaban yang paling tepat kalau kalian tidak paham maka disini bingung antara ada 2 ada 3 itu adalah pemberian ke ya ada pemberian ke jadi ada riwayatnya kenapa diterus pemberian ke 0 karena nanti pasangannya dpt hib sama hb itu biar sama-sama satunya nah kalian membaca jawaban ini juga sambil kembali membayangkan tabel dan penjelasan tabel yang sudah saya sampaikan tadi makanya tadi tabel dan penjelasannya harus paham bagaimana jawabannya tepat atau tidak diharapkan jawabannya tepat dan kalian kalian faham kalian faham kalau jawabannya kurang kurang faham dari kasus ini dan jawabannya tidak tepat maka silahkan di ulang lagi videonya mulai dari awal dan difahami bagaimana semoga bermanfaat jangan lupa di share karena disini ilmu ilmunya disini semoga bisa sampai ke teman-teman yang lainnya semoga bermanfaat buat kalian semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng serta share video ini terima kasih selamat belajar selamat